Even when we go through changes, even when we roll, remember that I told you I found my way back home Hmm, es kepal ini terlihat enak sekali ya. Apakah kalian tahu bagaimana cara membuatnya? Kira-kira apa saja ya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat es kepal ini? Kita akan membahasnya pada prosedur teks berikut ini. Pengertian Teks Prosedur Berikut ini adalah tiga pengertian tentang teks prosedur. Yang pertama, teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja, atau bagaimana menggunakan atau mengoperasikan sesuatu, seperti bagaimana cara menggunakan video, komputer, perekam suara, mesin fotokopi, mesin fax, dan sebagainya. Yang kedua, teks yang memerintahkan bagaimana melakukan bagian dari suatu kegiatan, seperti resep, aturan melakukan perjalanan yang aman, dan sebagainya. Yang ketiga, teks yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, seperti bagaimana cara menggapai hidup bahagia, atau bagaimana cara mencapai kesuksesan. Tujuan dari Teks Prosedur Teks prosedur memiliki tujuan untuk menjelaskan kepada pembaca, bagaimana cara membuat, atau mengoperasikan, atau melakukan sesuatu, melalui urutan tindakan, atau langkah-langkah tertentu. Teks prosedur juga menjelaskan langkah-langkah, atau perintah, untuk membuat sesuatu, atau mengoperasikan, atau melakukan sesuatu. Struktur generik dari Teks Prosedur Pertama, ada goal atau tujuan, misalnya bagaimana cara membuat spageti. Yang kedua, ingredients, atau bahan-bahan. Misalnya, bahan untuk membuat telur dadar adalah telur, bawang putih, minyak sayur, dan sebagainya. Yang ketiga, ada steps, atau langkah-langkah. Misalnya, pertama, cuci tomat, bawang putih. Kedua, iris tipis, bawang putih, dan sebagainya. Selanjutnya, ada fitur-fitur bahasa prosedur teks. Yang pertama, menggunakan temporal conjunction, seperti first, second, third, the last, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan imperative sentence, atau kalimat perintah. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan waktu. Yang keempat, menggunakan action verb. Dan yang kelima, menggunakan simple present tense. Contoh-contoh prosedur teks. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita akan mencoba mengidentifikasi sebuah teks prosedur dengan judul How to make homemade hand sanitizer. Kali ini, kita akan mengidentifikasi struktur generik dari teks prosedur tersebut. Bagian-bagian manakah yang merupakan goal, ingredients, dan steps? Menurut kalian, bagian manakah yang merupakan goal dari teks ini? Mari kita lihat hasilnya. Goal dari teks ini adalah how to make homemade hand sanitizer. Apakah jawaban kalian betul? Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi ingredients dari teks ini. Ingredients atau bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan adalah Yang pertama, alkohol 99% Yang kedua, gel lidah buaya Ketiga, minyak aromaterapi Selanjutnya, ada mangkuk, sendok, corong, dan botol plastik Yang terakhir adalah steps atau langkah-langkah Pertama, tuangkan alkohol dan gel lidah buaya ke dalam mangkuk Kedua, campurkan kedua bahan tersebut menggunakan sendok Selanjutnya, tambahkan 8-10 tetes minyak aromaterapi Lalu, tuangkan hand sanitizer menggunakan corong Yang terakhir, hand sanitizer siap digunakan Sekarang saatnya berlatih What is the goal of this video? What are the ingredients for making escapal? Prepare about container and mix all ingredients, escap, ice cubes, and topping Mix well until chocolate's during thickness Slink or crush the ice cubes and place them in a container For enough on safe ice and sprinkle, the desired toppings and escopal chocolates ready to be served Oh ya guys, for toppings, you can adjust it to your taste Thank you Aplausos 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 Aplausos